Salah satu sosok yang menyita perhatian di tengah penantian pengumuman nama Menteri adalah pendiri aplikasi Ojek Online, Nadiem Makarim. Nadiem mengakui, ia hadir di Istana Negara karena dipanggil Presiden Joko Widodo, guna membicarakan sejumlah hal seperti reformasi dan birokrasi. Ia pun menyatakan sanggup jika ditunjuk sebagai pembantu Presiden. Saya menerima dan saya sangat senang sekali hari ini karena memang ini menunjukkan bahwa sebenarnya kita siap maju ke depan dan siap berinovasi juga. Warganet pun tak ketinggalan menyuarakan komentarnya. Selain berharap Nadiem masuk dalam kabinet lima tahun mendatang, warganet pun menilai Nadiem bisa mewakili generasi milenial yang bisa membawa perubahan di pemerintahan. Sebelumnya, Bupati Mindahasa Kristiani Eugina Paruntu hadir memenuhi panggilan Presiden. Fungsionar DPP Partai Golkar ini dikenal aktif menggunakan media sosial. Selain mengunggah kegiatannya di partai, Teti juga gemar mengenakan busananya dengan warna senada di berbagai kesempatan. Seperti menggunakan kacamata, payung, dan tas, topi, serta rambut yang selalu tertata rapi. Tak jarang gaya busananya ini kerap menarik perhatian warganet. Teti adalah Bupati terpilih di Kabupaten Mindahasa Selatan, periode 2010 hingga 2015. Ia kembali terpilih sebagai Bupati dari periode 2016 hingga 2021. Sementara itu, mantan kreatif Direktur ASEAN Games 2018, Wisnu Tama Kusubandio, juga datang ke istana. Praktisi media ini pun mengaku ia dan Presiden Jokowi membahas sejumlah isu di dunia kreatif. Namun Wisnu Tama Enggan menyampaikan posisi apa yang ditawarkan kepadanya. Sosok baru lainnya yang datang ke istana negara pagi tadi adalah mantan ketua tim kampanye nasional Jokowi Ma'ruf Amin, Erik Thohir. Mantan ketua panitia ASEAN Games 2018 ini mengaku dirinya siap membantu Presiden sebagai Menteri. Selain itu, ia juga mengaku berdiskusi bersama Presiden, terutama isu ekonomi.